Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya bun Kali ini kita akan sharing tentang suara sentuhan yang bisa membuat sang bayi dalam kandungan lebih cerdas Nah untuk lebih jelasnya, kita simak video sampai selesai ya bun Janin atau bayi dia akan bergerak atau gerakan dia akan dirasakan oleh Bunda itu sekitar usia 5-6 bulan kehamilan jadi memasuki akhir trimester kedua, biasanya kita hanya bisa merasakan hentakan aja jadi deg deg seperti itu, kehidupan dirahim itu sebenarnya sama bun, dia bisa merasakan apa yang dirasakan Bunda, apa yang dikatakan Bunda kemudian ada suara ribut-ribut di luar juga dia bisa mendengar sebuah sentuhan, dia juga bisa merasakan lalu ada cahaya yang masuk itu dia bisa melihat gitu ya, makanya kita harus mengetahui dulu apakah dia sudah bergerak atau belum Nah setelah kita sudah mengetahui sang janin atau sang bayi sudah memiliki gerakan ya bun ya barulah nih kita mempunyai sebuah materi atau rangsangan setiap harinya kepada sang bayi rangsangannya sederhana, kita ajak dia ngobrol setiap hari apapun yang kita lakukan aktivitas kita ngobrol semisal dia sudah menginjak 18 minggu ya atau 20 minggu, 5 bulan itu kita sapa dia berkenalan dengan sang bayi Assalamualaikum dede kita sambil dilus-lus juga rangsang-rasang Tuhan ya lalu dirangsang suara juga Assalamualaikum dede ini Bunda, ini Mama dede sekarang sudah usia sekitar 20 minggu ya Insya Allah sudah diberi roh sama Allah ya semoga rohnya baik diberi roh yang panjang umur nasib yang bagus jodoh yang baik nah kita doakan juga dede yang sehat-sehat ya di dalam kita bekerja sama untuk menjaga kesehatan untuk selalu positif nah kemudian kita perkenalkan juga nih sama keluarga, anggota keluarga misalnya kakaknya ketika hamil kedua atau yang ketiga dan seterusnya itu kita kenalkan sama kakaknya kakaknya juga harus ikut mengelusnya menyentuhnya dede ini kakak kakak suruh ngomong juga dede ini kakak nanti kita kalau udah dede udah lahir kita main sama-sama ya itu sebuah interaksi melatih otaknya dia kan juga berpikir otaknya dia menerima sebuah rangsangan yang mana dia berpikir dan itu akan membuat cerdasan anak nah itu yang yang jarang dilakukan oleh sang bunda-bunda kita mau beraktifitas kita mau masak dede mau memasak masak ini sayur ini namanya ini kemudian kita mau tidur mau mandi kita mandi dulu ya biar seger lalu mau tidur juga dede kita mau tidur untuk mamah ya supaya tidurnya tidak terlentang kemudian nanti mamah bangunin ya jam 3 pagi kita sulat tajud sama-sama ya gitu jadi punya interaksi yang sangat supaya kita juga memiliki batin yang kuat kepada sang anak seperti yang saya katakan di video sebelumnya tentang pendidikan karakter tentang materi Al-Quran yang diajarkan sejak masih dalam kandungan itu sangat bagus banget buat sang anak jadi bagi bunda-bunda yang ingin anaknya jadi penghafal Al-Quran itu mulailah strategi itu kita setadaruskan Al-Quran kepada sang anak dalam 9 bulan itu kita terus ajarkan obrolan kita yang kita lakukan itu akan membuat bayi lebih cerdas sejak dalam kandungan karena dia sudah dilatih otaknya untuk berpikir untuk merasakan dan juga merespon sesuatu yang kita katakan atau kita berikan ya seperti itu ya bun semoga bermanfaat terima kasih bunda-bunda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih